Intro Rektor Universitas Gunaderma, Ibu Profesor Dr. LSA, NTS, NM, beserta jajanan Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah DJT, Jomer 3 Ibu Dr. Nanda Caguri, Ibu Dosa Di Atal, MBT, beserta jajanan Bapak Ibu Undangan, beserta dirim sekalian Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Hadirin sekalian di auditorium Universitas Gunaderma Betepatnya kampus J6, yang merupakan salah satu kampus Universitas Gunaderma Yang terletak di Cikunir Berkasi pada pandi hari ini Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur bahadilan Tuhan Yang Maha Esa Karena hanya dengan izinnya lah pada hari ini kita dapat berada di sini Guna bersama-sama mengikuti acara penandatangan data kesemahaman antara Universitas Gunaderma Dengan Kantor Wilayah DJT, Jawa Barat 3 Yang nanti juga akan dirangkai dengan Penghubuhan Relawan Pajak tahun 2019 Dan Seminar Nasional dengan tema potensi pajak dan penandatan keadilan atas transaksi e-commerce Baik hadirin sekalian sebelum kita mulai acara Marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia lagi Hadirin mau berdiri Indonesia tanah airku Tanahku padaraku Di sanalah aku berdiri Jari pandu ibuku Indonesia benar-benar ites campung Indonesia Choi Kami menolak Hiduplah Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Esmar Gialti SEMM, Rektor Universitas Junaidarma Yang saya hormati Bapak Dr. Irwan Bastian, Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswa Universitas Junaidarma Yang saya hormati Bapak Insinyur Foto Sudiato, PhD, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Junaidarma Yang saya hormati Ibu Dr. Ati Harmoni, Deputi Wakil Rektor 3 wilayah 1 Yang saya muliakan para tamu dan undangan Ibu Dr. Caturini Widosari, AKNP, Kepala Kantor Wilayah DCP Jawa Barat 3 Ibu Mahdanyar, Kepala Peguah Bumas, Kandung Jawa Barat 3, Beserta Sam Bapak Kepala Kantor SOM 3, Kantor Pelayanan Pajak DCP Jawa Barat 3, Beserta Sam Teman-teman dosen dari Vokasi UI, dari Siali, dari IPB, dan juga dari Universitas Junaidarma Yang telah bersedia mengenai undangan kami di tengah kesibukan Bapak Ibu Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya Yang saya mengatakan dan sekaligus saya ucapkan juga terima kasih kepada semua anak-anakku Relawan pajak, tech center, baik itu dari Gunadarma, UI, IPB, maupun dari Siali Yang telah hadir pada pagi hari ini di ruang ini Dalam rangka mengikuti serangkaian acara Dan juga pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia Dengan segala upaya sehingga acara ini dapat keselenggara dengan baik Pagi yang indah ini marilah kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Karena keselamatnya lah kita dapat berkumpul di ruang ini Di sini dapat saya sampaikan bahwa acara ini sebenarnya merupakan bagian dari kegiatan tahunan yang selalu kita adakan Yaitu relawan pajak Dimana relawan pajak di tech center Gunadarma maupun di beberapa kampus di bawah Tandu Jawa Barat 3 Alhamdulillah selalu bersinergi dengan kantor-kantor pajak atau KPP-KPP yang berada di wilayah Jawa Barat 3 Untuk acara hari ini dimulai nanti dengan pendatangan MOU Perpanjangan MOU Tech Center Universitas Gunadarma dengan kantor wilayah Jawa Barat 3 Dimana ini adalah perpanjang yang ketiga ya bu ya Karena pertamanya kita 1 tahun kemudian lanjut 2 tahun Alhamdulillah tadi saya baca sudah 5 tahun Jadi perpanjang berikutnya adalah untuk 5 tahun yang berada Jadi kalau kita bicara sejarah terbentuknya tech center ini cukup panjang Karena awal mulanya kantor wilayah Jawa Barat 2 yang selalu kita hubungi untuk pembentukan tech center Akhirnya dilakukanlah pengecahan kantor wilayah Jawa Barat 2 dengan Jawa Barat 3 Sehingga alhamdulillah dengan kantor Wilayah Jawa Barat 3 sudah kita dapat melakukan kerjasama dalam rangka membentuk tech center Universitas Gunadarma Memang tech center ini umurnya masih muda ya bu ya Ini tahun keempat tapi alhamdulillah lagi lucu-lucunya bu Sering mengelakukan kegiatan, sering mengundang, sering mengganggu teman-teman di KPP Sering minta tolong untuk memberikan penyeluhan dan lain-lainnya Dan juga sering didatangi oleh mahasiswa saya Ya tentunya ini dalam rangka sinargi antara tech center Gunadarma dengan KPP-KPP yang ada di bawah wilayah Jawa Barat 3 Kemudian disini juga bisa saya sampaikan bahwa untuk tech center Gunadarma disini Ini merupakan tech center mungkin sedikit yang unik dibandingkan dengan yang lain-lain Karena tech center Gunadarma tidak hanya dari fakultas ekonomi saja Tapi merampu semua prodi-prodi yang ada di bawah Baik itu dari ekologi, psikologi, teknik komputer, komunikasi dan juga manajemen Kenapa? Karena saya pikir pajak itu tidak hanya ditangani oleh satu disiplin imun Tapi dari beragam ilmu Sehingga target-target pemerintah dalam rangka memberikan kesadaran pajak Pemenuhan kebutuhan atau target penerimaan pajak Betulnya dengan beragam disiplin imun tadi nanti bisa cari bersenergi dalam rangka mewujudkan target dari pemerintah Kemudian pengumpuhan relawan pajak ini nanti akan dilaksanakan oleh Ibu Rektor dengan Ibu Kepala Kandri, Ibu Catur Nanti kesedihannya untuk memberikan pengumpuhan relawan pajak Masih-masih kampus nanti akan ada dua perwadilan yang maju ke depan untuk dikumpulkan Tujuan relawan pajak adalah merupakan satu momentum bagi relawan pajak bahwa anak-anak semua adalah merupakan gara depan Dalam membantu DJP mulai dari mensosialisasikan, membantu wajib pajak, kemudian memberikan pendampingan Karena selama ini yang kami lakukan di teks yang terguna dalmat tidak hanya memberikan pendampingan saja Bu Tapi juga memberikan edukasi-edukasi mulai dari mahasiswa dengan berbagai prodi Yang kemarin kita sudah lakukan inklusi kesedaran pajak Kemudian kami juga punya tim yang membuat suatu mekanisme edukasi kepada anak usia ini Kemarin kita sudah coba dengan dongeng, ternyata yang menonton dongeng dan tantang itu tidak hanya anak-anak Ternyata Ibu Bapak yang mengantar di sana pun juga cukup antusias mendengarkan dongeng tadi Kenapa? Karena kalau kita bicara pajak dengan anak usia ini tentu sangat abstrak sekali Tapi dengan memvisualisasikan dalam bentuk dongeng dan cerita dan juga gambar Jadi kita harapkan di sini sih kita memberikan edukasi tadi bisa sampai kepada masyarakat dan anak-anak Yang nantinya akan menjadi calon-calon wajibadi yang tentunya sudah sedikit tersentuh dengan apa itu pajak manfaatnya dan segala macamnya Mudah-mudahan pesan yang disampaikan di dokeng tadi bisa tersampaikan juga kepada orang tua yang mengingatkan Bapak Ibu jangan lupa, tapi saya ikut dunia ternyata ada pajak dan segala macam Tentunya hal ini yang kita coba stimulus untuk anak-anak yang usia ini tadi Kemudian untuk seminar hari ini tentunya saya harapkan pada adik-adik mahasiswa maupun relawan pajak Semoga apa yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Rini dapat menambah wawasan pengetahuan Sehingga nanti ke depan pada saat adik-adik atau anak-anak semuanya menjadi pelaku dari e-commerce tadi Sudah mengetahui apa hak dan kewajiban kita sebagai pelaku e-commerce tadi Kemudian jangan lupa hari ini siapkan pertanyaan banyak Karena Bu Catu sudah membawa hari yang banyak loh ya Jadi jangan lupa kesempatan yang ada dimanfaatkan sedikit jangan lupa Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Segala kekurangan kami dalam menyelenggarakan acara ini Kami mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat sejahtera kepada kita semua Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Yes Mar Bianti, SEMM, Rektor Universitas Tuna Dharma Yang terhormat Bapak Dr. Irwan Pastian, Wakil Rektor 3, Bidang Kemahasiswaan Yang terhormat Bapak Insinyong Toko, Suki Haru, PhD, Dekan Kokobas Ekonomi Yang terhormat Ibu Dr. Artihar Menitip, Dewi Wakil Rektor 3, Wilayah 1 Yang terhormat Perwakilan Program Vokasi UI Perwakilan Program Diploma Institut Pertanian Bogot Dan Perwakilan Semi Vokasi Dan yang saya banggakan Para eksplon 3, lingkungan Kambil Di Jogit Jawa Barat 3 Terlalu anak-anakku yang hadir hari ini Dan yang saya banggakan juga Saya ceritai anak-anakku sayang semuanya Seluruh mahasiswa yang hari ini hadir Sebagai relawan pajak Alhamdulillah hari ini saya bisa Saya bangga bisa berada di sini Apalagi di kampus Universitas Tuna Yang katanya mahasiswanya sudah Rp53.000 Lebih bangga lagi bisa bekerja sama Untuk paling tidak penyemuanan penyempatan Direktur General Pajak Dengan masyarakat di sekitar Dengan tertentunya back center Dan hari ini Alhamdulillah sudah ada di depan saya Para relawan pajak yang nantinya Yang akan membantu Kita Direktur General Pajak Utamanya Anulat Kambil Jawa Barat 3 Untuk bisa melayani Dan juga Membina-membimbing Para wajib pajak di wilayah Kota Bogor Makasih Depok Dan juga Kabupaten Bogor Untuk melaksanakan kewajiban pajaknya Penyampaian SPT tahunan Kenapa kita butuh Perelangan pajak Karena kita menyadari Pegawai pajak Itu jauh lebih sedikit Daripada mahasiswa guna dharma Karena pegawai pajak itu hanya Rp46.000 Di seluruh Indonesia Kalau dibandingkan dengan Jepang yang penduduknya Hanya mungkin Seper 10 Dari penduduk Indonesia Dia punya Pegawai pajaknya Rp60.000 Padahal katanya Kalau era digital Semuanya serba I, 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 I Serba IT Harusnya tenaga manusia Lebih sedikit Siapa bilang Ada I, I, I juga tetap Ada yang mendampingi Tetap juga ada yang mengawasi Ada yang mengoperasikan Tapi memang kebutuhan Untuk kantor mungkin tidak perlu besar Karena mereka mobilitasnya Jauh lebih tinggi Karena pegawai pajak itu jauh lebih sedikit Dibandingkan dengan jumlah Wajib pajaknya Wajib pajaknya Jauh lebih tinggi Jauh lebih tinggi Jauh lebih tinggi Jadi bagi tinggi Jauh lebih tinggi Jauh lebih tinggi Jauh lebih tinggi jadi harus ekstra sabar ya nah sebelum ibu meneruskan ini ibu akan memperkenalkan dulu karena nanti perlawan ini juga akan nanti membantu di KPP-KPP walaupun mungkin nanti tempatnya tidak akan meluru di KPP ibu kenalkan kebetulan ibu bahwa semua adalah kepala-para kepala kantor yang ada di wilayah Jawa Barat 3 yang pertama mohon untuk berdiri Pak Budi dia dikenalkan ini Pak Budi Suroso ini adalah kepala kantor pelayanan pajak Bogor jadi nanti ada IPB dan segala macam ini yang pasti nanti akan ketemu dengan Pak Budi Suroso wilayahnya itu hanya kota Bogor tapi wajib pajaknya banyak banget walaupun wilayahnya hanya kota Bogor tapi banyak banget wajib pajak dan memang nanti akan mengalami kendaraan tersendiri di dalam wilayah ini karena memang banyak wajib pajaknya ya nah kedua adalah monggo Pak Primbang ini adalah Muhammad Primbang ini kompisi barat jadi termasuk wilayahnya itu mana aja Pak? saya juga bingung ya medan satria dan kata medan nah medan satria medan ini nanti ini guna dharma nih yang akan membagus termasuk nanti dari Siam karena wilayahnya adalah Pekasi ini ya ini ada juga Pak Ismail ini selalu mempengaruhi Riam orang malam jadi semuanya waliah jadi saya selalu panggilnya Riam karena Riamsi karena namanya Ismail jadi kalau orang malam bahasanya halim-halim jadi kalau arek malam itu jadi kerang malam saya juga tadi juga agak namanya karena biasanya Pak Liam jadi ini wilayahnya adalah KPP Ciawi Ciawi ini luas dan besar sekali wilayahnya karena dia sampai puncak sampai juga wilayah berbatasan dengan Kabupaten wilayah Tangra Kansel itu berbatasan sampai disitu memang luas sekali nah ini memang membutuhkan nanti kita akan bikin pos-pos layanan saja termasuk kita sudah ada nanti di wilayah sampai perbatasan pada Sukabumi luas sekali nah ini kita coba nanti untuk dengan arelawan bagaimana nanti kita bisa membawa arelawan memikirkan pengangkutan mereka transportasi mereka dan juga segala macam sehingga mereka tidak repot dan berjamin tidak masuk angin kita coba memikirkan itu nanti bagaimana teknis penugasannya nah ini ada Pak Pak Tri Pak Tri ini Pondok Gede otomatis nanti teman-teman guna darma dan kita siang diukasi akan ke wilayah Pondok Gede ini ada silahkan Pak ini ada Pak Mama Wiono ini adalah Pak Piri Shinino otomatis saya gak tahu ininya tapi kalau melihat mungkin nanti dari PB Bogor karena tidak jauh ya dari Bogor lalu kemana lagi ini kekal aku dari ah ya aduh ini Pak Deni Pak Deni ini dari Pak Pupi Depok Cimangis otomatis kemungkinan besar yang berada di wilayah Depok yang tidak jauh lokasinya itu ada Bermasio UI itu akan membantu Depok Cimangis sebelahnya ada Pak Mami ini Pak Mami dari Depok Sawangan dan itu juga nanti dari UI juga bisa bantu terus saya lompatin Ibu Mahdania karena dia nanti saya kenalkan yang terakhir karena inilah yang akan nanti bersentuhan dengan semua nelawan ini ada Pak Yari dari KPP Silensi ini Silensi berada tidak jauh dari Cibinok tetapi wilayahnya luas sekali juga ini mungkin nanti juga bisa dibantu saya yakin kalau dibantu dengan nelawan dengan kita ada beberapa pos pelayanan pajak nelawan akan sangat-sangat sekali membantu wajib pajak dengan kita juga nanti mendekati premisesnya lokasi dari wajib pajak sehingga wajib pajak tidak terus jauh datang ke kantor Cilensi karena kantor Cilensi ini berada di luar wilayahnya dia berada di kompleks Pemda sementara wilayah kompleks Pemda itu adalah filipnya KPP Cibino jadi kita gak bisa mindai gak punya duit nanti mereka nampar bikin tenda jadi karena itu sudah jadi kita yang akan mendekati ke sana dengan dibantu para rialawan nah ada tiga kepala kantor yang tidak bisa hadir itu adalah dari Ibu Dewi Ibu Dewi dari KPP Bekasi Utara yang wilayahnya juga adalah kecamatan di Kota Bekasi satu lagi juga ada Pak Abdon Setemuran itu juga wilayah KPP Bekasi Selatan sama wilayahnya juga di kecamatan Kota Bekasi satu lagi ada Ibu Sumaryanti wilayahnya adalah seluruh Kalil Jawa Baratiga karena dia adalah KPP Madian jadi wajib aja yang besar-besar kita kumpulkan di KPP Madian itu wilayahnya di seluruh Kota Kepupaten Kota Depok Bekasi dan juga Bogor sama Kepupaten Bogor nah saya pikir ini yang bisa saya sampaikan saya berterima kasih sekali dengan Universitas Gunadharma dan juga Universitas Indonesia IPB dan Setiami Bekasi yang sudah dengan beberapa tahun terakhir sudah membantu kita di dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan hal inilah yang memang kami inginkan karena pajak itu merupakan partner dari seluruh lapisan masyarakat karena logo kami sekarang sudah berubah logo pajak itu kalau tadinya ada Sakti Budi Bakti itu ada seperti Tridarmanya Pergeruan ini tetapi untuk supaya lebih masyarakat kita mengubah logonya menjadi logo baru tidak ada ya logo barunya logo baru itu disimbolkan dengan kita bergandengan tangan dengan seluruh masyarakat lapisan masyarakat itu menandakan bahwa pajak sekarang adalah partner dari masyarakat jadi jangan lagi melihat pajak itu adalah hargansinya powernya tetapi kita adalah partner sehingga bisa berkoordinasi bisa berkomunikasi bisa bekerjasama dengan baik dengan seluruh lapisan masyarakat kita sudah berubah paradigmanya juga sudah berubah jadi dengan dibantu oleh relawan dengan adanya tech center kita bisa menjembatani yang nantinya menjadi bridging jembatan bagi pajak dengan masyarakat mudah-mudahan ini bisa lebih kita tingkatkan kembali ke depan karena kita yakin dengan perang serta seluruh relawan pajak mahasiswa anak-anak muda yang nanti akan menjadi corong informasi kepada masyarakat kematuhan pajak dan pemahaman pajak pada seluruh masyarakat akan lebih meningkat lagi terima kasih sekali lagi kepada seluruh Sibitas Akademi UI Gunadarma dan PB Stasiahmi Bekasi untuk kerjasamanya selama ini dan kami mohon maaf apabila selama kerjasama ini masih banyak hal-hal yang belum bisa kita perbaiki tetapi insyaallah kita akan coba memperbaiki sehingga ke depan jauh lebih banyak lagi kerjasama kegiatan yang bisa kita lakukan dan bermanfaat sekali bagi institusi pajak dan juga bagi masyarakat amin diraihkan di wadayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi mohon maaf saya lupa terakhir tadi saya jadi memperkenalkan Bu Hida ya mohon Bu Mahdania aku berdiri karena itulah yang akan menjadi ibunya para relawan para relawan kaya saya jadi untuk mengatakan dibulia oleh Ibu Mahdania yang akan menjadi ibunya seluruh para relawan kaya terima terima kasih terima kasih selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Rektor Universitas Gaya Dharma Ibu Profesor Dr. Raya Sma yang di SRI yang saya hormati Ibu Dr. Randa Janturi di Wilosari AKNBT Pemalakan perwilayah DJP Jawa Barang beserta 6 jajarannya yang tadi sudah diperkenalkan untuk 1 yang saya saya hormati perwakilan berserta para mahasiswa program Vokasi Universitas Indonesia juga dari perwakilan program Diploma Institut Pertanyaan Bogor dan juga perwakilan dari setiap diberkasi berserta segenap para mahasiswa dan tentu saja yang saya hormati saya sayangi dan saya cintai segenap jajaran di Universitas Gunadana Pada Wakil Dekan Dosen dan juga Panitia dan yang last part notice adalah para mahasiswa Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama tentunya puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maesah yang atas perkenaannya kita semua dapat berada di tempat ini sudah merupakan sebuah perjuangan yang luar biasa untuk mencapai tempat ini akan tetapi bersama-sama kita sudah membuktikan bahwa semua kita punya komitmen yang sama belum waktunya sudah ada di tempat Alhamdulillah karena saya merasakan sedih dan untuk itu sebagai sahibur baik saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu dan saudara-saudara sekalian mungkin juga bagi para reloj yang dari Gunadana juga baru satu kali ini ke tempat ini tapi moga-moga tidak jadi Bapak-Bapak Ibu dan para hadirin sekalian kampus ini adalah dikenal sebagai kampus J6 saya kadang-kadang waktu bikin WA itu suka salah maksudnya di F6 tapi yang ditulis J6 terus agak-agak setengah melirik para staff ya ilah Ibu banyak penerapan yang buah padahal maksudnya kalau F6 itu adanya di tempat karena ada 6-6 jadi ini adalah kampus J6 dan sebentar lagi akan dibangun J7 di Jalan Rana agak sebelah sedikit karena izinnya sudah keluar jadi kalau izinnya sudah keluar itu itu dalam satu tahun harus dibangun kalau tidak dibangun nanti izinnya hamul demikian jadi bukan karena kebanyakan uang atau kurang uang kadang-kadang karena izinnya sudah tapi kami juga saat ini tengah menyelesaikan pembangunan di kampus J5 jadi ini informasi buat Bapak yang Bekasi Timur ada J5 sedang menjelaskan gedung pembangunan butuh yang 12 sampai dua gedung lagi memang para processing kalau kata ibu kepala kantor wilayah tiga jawabannya supaya tidak ada potong pajak terus jadi memang kalau kita punya kelebihan selisih antara pendapatan dengan biaya itu tidak boleh dibanggikan sebagai dividend kalau pendidikan tinggi tapi itu semua di record tiap tiap tahun harus dilaporkan ini perencanaan sekian sisanya sekian mau dipakai apa dan waktu kita mau memakai kita juga harus melaporkan alhamdulillah itu dilakukan dengan pertin ini adalah berkat Bu Magda Bu Bu Magda itu sudah kenal banyak guna darma kenal luar dalamnya jadi kita tidak berani berbohong emang kita berbohong jadi tadi kalau lupa diperkenalkan apa gak merasa terkenal kami punya 12 lokasi kampus 12 lokasi kampus A sampai L jadi ini adalah J masalahnya adalah antara tiap-tiap lokasi itu kadang-kadang punya anak pindah lagi jadi katakan seperti J ini akan ada J7 kalau F ada F8 sudah jadi besok kami akan mengadakan bercari F8 jadi beginilah hasilnya berpindah-pindah seperti seperti Keong atau Siput yang membawa rumahnya rumahnya tinggal kita nyampir caranya bagaimana itu melibatkan dasar tetap yang sudah memiliki NIDN sebanyak 1336 saya sengaja menyebutkan disini kenapa karena kemarin dilakornas oleh Ibu L2 Dekti sebut cuma 1034 kok bisa 1334 perasaan saya sudah lebih dari jadi dasar tetap kami yang sudah punya NIDN itu adalah 1336 dan untuk yang sudah sehat terus juga di atas 700 itu adalah merupakan jumlah terbesar untuk pergunaan tinggi suasana saya kira saat ini Kudalemar memiliki 120 lokasi kampus 40 program judi 9 fakultas dan juga saat ini sudah terakreditasi arah dan banyak sekali program-program tinggi kalau tadi disebutkan ada yang di daerah Ciawi kebetulan guna daerah saat ini juga sedang mengembangkan agro sorry mengembangkan teknopak teknopak ini adanya di daerah Cikalong saya tidak tahu apakah Cikalong ini masuk kepada Ciawi karena dibatasi Sukarbumi dan lain sebagainya tapi ini bukan Cikalong Wetan kalau Cikalong Wetan itu programnya Pak Presiden kalau ini ada Cikalong Kulon saat ini sudah ditangani sekitar 6 hektar nantinya akan menjadi 62 hektar dari beberapa ratus hektar yang tersedia jadi ya apa adanya demikian jadi nanti moga-moga suatu saat kita punya kecepatan saat ini baru ada 17 ruangan yang bisa dipakai untuk rapat atau untuk katanya untuk outbound dan lain sebagainya secara cukup cukup setuju baik Bapak-Bapak Ibu dan sekalian itulah sekiras perkenalan kalau tadi katakan jumlah mahasisnya 53 sih rasanya tidak 53 amat karena waktu itu terakhir laporan di pukul rupiah itu 41.000 tapi mau bisudah lagi dua kali besok tanggal 10 dan tanggal 30 April jadi supaya akan buah yang 41.000 tapi yang masuk baru kemarin adanya 8.500 akhirnya saya waktu mau dipenuhi berapa saya tidak bisa memberikan persisnya tapi insyaallah selalu dalam batas normal rasio dengan mahasiswa yang benar kalau tidak sebagai BTS itu langsung disembrick langsung masuk tidak terakhir tadi yang dikatakan disampaikan oleh ibu Sati Benyeng kalau saya tidak pernah menggir dari Sati Beti saya penggirnya Bu Di Hirjian agresif agresif aktif dan penuh semangat dan itu saya senang sekali dan saya sangat menghargai sehingga kalau bisa setiap kali ada kesempatan undangan saya hadir walaupun ada di WA cuma kalau tidak bisa hadir apa buah bu Sati tadi sudah menyampaikan saya begini silahkan silahkan apapun selama dia masih di koridor biasanya saya akan silahkan saja kecuali sudah agak keluar koridor ada bahaya saya akan berpajar lebih detail tapi kalau sudah dalam bukannya tidak peduli atau apa memang tidak mampu mengikuti jadi jadi lebih baik kita tutup di 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 jadi ibu Santi silahkan mengembangkan ibu satu juga kami mendukung sebelumnya karena kami sadari bahwa tanpa pajak negara kita tidak akan maju tidak akan berkenaan terus ditanya itu sudah T.A. belum tuh rektornya ah benar sudah jadi saya kalau tidak salah ini karena saya kerjakan jadi saya sudah T.A. di gelombang pertama supaya dapatnya banyak artinya botongnya baik juga kalau sekarang rektornya kalau guna dharma ini bagaimana oh apalagi guna dharma yang lebih banyak rektor ini ada guna dharma yang korong guna dharma nya kan sudah lebih lagi nah berupaya banyak yang harus dilakukan dan Alhamdulillah kami sudah TA dan juga secara rutin pengisian SPT dan lain sebagainya itu sangat difasilitasi dengan saya semacam fasilitas yang sangat memudahkan bagi semuanya jadi saya kira memang sudah dalam koridor dan memang sudah dalam kebijakan yang ada bahwa untuk tak senter ataupun dunia perpajakan ataupun penelentangan perpajakan ini menjadi salah satu konsen utama dari universitas guna dharma bukan hanya jurusan bidang ekonomi fakultas ekonomi tapi memang menjadi kewajiban kita universitas guna dharma sebagai warga negara yang baik jadi saya menyebut baik dan juga sudah perpanjangannya ketiga kali satu tahun dua tahun lima tahun ini menunjukkan bahwa itu adalah progres yang sangat positif selamat bersamati terima kasih sudah bekerja 24 jam untuk kegiatan ini saya kira 24 jam kalau bisa lebih dia lebih itu saya tidak akan membahas ini di dalam lagi tapi banyak sekali kegiatan yang semacam usaha ini banyak sekali center-center yang memang orangnya itu memang punya passion untuk pengembangan jadi saya tinggal diam-diam saja ada wabu ada acara sini ya abu alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik jadi konsepnya yang digunakan dharma adalah no use root news win-win debate control dan satu lagi yang mungkin tidak terlalu familiar kita pake adalah travel travel conveyor atlet travel conveyor ini dalam begitu banyak dosen kita bukan mahasiswa kalau dosen mahasiswa kan harus didorong kalau dosen ini kan ada yang memang semangat punya semangat punya kemampuan tapi tidak ada kesempatan atau ada yang memang tidak punya kemampuan agak kurang tidak punya semangat nah ini apakah mau kita buang atau nah itu tidak dibuang tapi biarkan lah hidup di dalam conveyor yang ada terus kebawa karena itulah kebersamaan di guna dharma selalu ada jadi kalau tadi ibu catur menyampaikan kita pada habis disekolahkan keluar dari kabut jangan di guna dharma itu hampir 0% karena ya itu pendekatannya kebersamaan win-win dan kita keluarga besar semoga ini menjadi salah satu potensi kebersamaan guna dharma masa depan dan membuat guna dharma berkembang dan khusus untuk ucapku saya sampaikan bahwa pada tahun 81 universitas guna dharma ini dididikan dengan 20 orang staff 92 orang mahasiswa dan ya hospital academy jadi 92 orang dan yang 20 orang itu staffnya masih ada semua kecuali yang sudah meninggal ada beberapa yang sudah meninggal jadi kami pengembangannya itu sangat sangat berkeluargaan dan juga tapi juga maunya maju terus ke Ogos baik bapak-bapak ibu dan saudara-saudara sekalian mohon maaf kalau sudah jadi ngantur kemana-mana saya menyambut baik semua upaya yang ada semua jimun yang ada dan marilah kita semua bersinergi untuk memajukan negara yang kita cinta ini kepada semua pihak yang telah bekerjasama memberikan bantuan partisipasi dan lain sebagainya saya ucapkan terima kasih moga-moga bersama kita dalam langkah lebih maju lagi dan nanti apabila dalam perjalanan ini ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimahamkan karena kan inginnya sih kita yang terbaik tapi nobody perfect jadi mohon dimahamkan kita perbaiki untuk masa yang akan datang kemudian khusus kepada ibu catur ini kita senasib ibu nama saya eiko nama saya eiko ibu nomor empat jantung jadi gapapa lah penting kan kita guna buat semua jadi di guna jerma ini ada beberapa lokasi yang bisa dipakai salah satunya adalah yang sudah agak keren seperti ini ada disini yang lebih keren sedikit ada di Karawaci dan yang paling saat ini yang paling bagus adalah di F8 di F8 itu kampus apa namanya dekat F belum jadi jembatannya ada jembatan khusus humanitas kali jenimu yang F8 itu juga rasanya untuk audio video itu saat ini menjadi paling bagus kalau mau dipakai atau kalau mau jalan-jalan berkeliling kami persilahkan karena saya merasa apabila ruangan yang sudah kita sediakan sebaik mungkin tidak dipakai itu kan AIDA jadi unit kosnya kan tidak kerejus jadi kami terbuka dan itu mohon maaf kalau kami catat sebagai kegiatan pengabdian masyarakat jadi ini tidak untuk segala macam kita sediakan kalau memang ada dari yang berkepentingan boleh tapi kalau tidak ada juga guna dharma bersedia mengadakannya karena memang kami berkewajiban untuk kegiatan pengabdian masyarakat jadi demikianlah Ibu Catu semoga ke depan kita sering bertemu lagi entah di Depok entah di Karawaci entah di manapun atau kata Ibu Catu kita di luar negeri saja wah yuk bu siapa takut baik Bapak Badan Ibu sekalian dengan izin Bapak Badan Ibu sekalian tentu saja dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Seminar Nasional Pajak dan Pengukuhan Real Pajak 2019 secara resmi saya ingat akan dibuka semoga kita bersama dapat menangkap Bismillahirrahmanirrahim terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih berkom berkom Duta Melawan Pajak daik senter Universitas Gunaderma Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami mohon untuk segera bersiap menuju ke tempat pelantikan. Perwakilan perlawan pajak dipersilakan untuk menuju ke tempat pelantikan. Terima kasih. 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 Sebelumnya beliau menjabat sebagai Sebagai kepala nangker nilai di Tantan Direktur sebelumnya 2009-2010 sebagai Direktur Peraturan Perpajakan I 2010-2015 sebagai Direktur Keberatan dan Banding 2015-2018 sebagai Kepala Kampil TNI Banten Dan mulai tahun 2018 ini beliau menjabat sebagai Kepala Kampil wilayah 3 Jawa Barat Untuk pendidikan beliau untuk S1 dari Sarjana Ekonomi Universitas Sriwijaya, Palembang Dan untuk masternya S2 beliau lulusan dari University of Southern California Master of Business Taxation Jadi beliau ini pangkar panjang untuk bisnis ini Sehingga seperti hari ini topik kita Hari ini tentang Terima kasih Mungkin ada lebih baik Saya coba berdiri aja Karena kalau dulu aku gak bisa melihat Anak-anak ya Bismillahirrahmanirrahim Karena cuma 30 menit Ibu bicara kamu ikutin ya Ininya ibu Jadi kita tidak usah bicara mengenai Jadi saya kadang-kadang kalau disuruh bicara mengenai e-commerce Agak bingung ibu ini Karena apalagi disuruh bicara mengenai potensi Umat kepada saya Tapi kalau disuruh bicara mengenai e-commerce Saya sebagai pelaku e-commerce itu paling senang Untuk industri dalam ini tetap harus kita perhatikan Jadi besar sekali potensinya Kalau kita sudah berbicara e-commerce Karena dia menyangkut pada sektor setelah lain Termasuk juga bekerja Saya pikir demikian yang saya sampaikan Mudah-mudahan ini punya manfaat bagi anak-anak Untuk melihat bagaimana kita bergerak Kecuali kalau semua orang terus memilih Karena lagi trendnya botak Kalau botak semua repot kita Udah gak jalan lagi usaha itu Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Seperti tadi sudah dipamparkan Saatnya saya akan buka Untuk termin pertanyaan Untuk yang pertama 3 pertanyaan Seperti tadi disampaikan Ada banyak sekali Hadiah dari imitator yang sudah disiarkan Saya buka Termin yang pertama 3 pertanyaan Yang dari belakang ada satu Dua, tiga, dan cukup Dari sisi ini ada tiga dulu Silahkan Mohon disampaikan Nama Dan asal perguruan tinggi Selamat pagi Selamat pagi Bertenangkan Nama saya Muhammad Akumulana Dari Universitas Jurnal Darma Fakultas Ekonomi Dusa Akuntasi Saya bertanya Bagaimana perlakuannya Terhadap E-commerce yang di luar platform Seperti Blibli Dan yang lainnya Dan terus yang kedua Kan Yang saya tahu kan Di kamar situ kan Yang pertama yang itu dulu Terus yang kedua Sedihkan di kamar Contohnya kayak Usaha Seatgram ataupun Youtuber Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Yaman Biasa Hela Dari Institut Setiaping Bekasi Fakultas Administrasi Fabrik Konsentrasi Perpajapan Jadi saya disini Mau bertanya Mengenai Bagaimana sih Pengawasan Untuk E-commerce itu sendiri Pengawasan yang sudah dilakukan Sampai saat ini Untuk mengawasi Transaksi E-commerce Khususnya pada Penjualan di sosial media Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Daniel Dari Universitas Gunadharma Yang mau saya tanyakan Mengenai NTWP Itu Apakah wajib Bagi mahasiswa Dan belajar Memiliki NTWP Karena Yang saya dengar Untuk membuka Regime tabungan Ada beberapa bank Yang memajarkan Punya NTWP Itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ini saya jawab Beruntan aja ya Dari Mas Maulana tadi Dari Ustaz Gunadharma Bagaimana perlakuan Perpajakan Bagi E-commerce Di luar Platform Ya Marketplace Seperti Beli-Bli Kalau Beli-Bli Masih termasuk Platform Marketplace Karena dia Menyediakan Pasarnya Tinggal Konter-konter Di pasar itu Siapa Yang mau pakai Dia menyediakan Jadi Beli-Bli Masih termasuk Yang saya Maksud di luar Platform itu Marketplace Misalnya saya Saya buka Web sendiri Saya buka Web sendiri Yang menawarkan Ini Kita bisa beli Langsung Itu yang Di luar Platform Nah kalau Ditanya bagaimana Pelakuan sama Tidak ada Beda Karena kita Prinsip aja Itu kan harus Ada area Seadilan Jadi dia Fairness Kalau berlaku Untuk semua Akan berlaku Siapapun saja Tanpa melihat Apakah itu Pengusaha besar Apakah Pengusaha kecil Apakah Orang pribadi Apakah Badan hukum Yang mengalami Kadausaha Yang penting Terpenuhi Kewajiban Baca Subyektif Dan objektif Untuk Kalau dia Mau terkenal BPH Nah ini Sekaligus Menjawab Yang Pak Danil Danik Universitas Buna Dharma Artinya Kapan Baru Harus Punya NPWP Yang penting Tadi Ada subyektif Objektif Yang terpenuhi Maka dia Menjadi Kewajiban Untuk Dia memiliki NPWP Subyektif Dia Apa Dia Adalah Orang Yang Punya Penghasilan Dia Berada Di Indonesia Sudah Lebih Dari 183 Hari Objektif Dia Punya Penghasilan Dia Sudah Dewasa Untuk Yang Subyektif Itu Tertunuhi Dulu Kalau Pelakuan Sama Dari Sini BPH Maupun BPN Terus Bagaimana Sekaligus Menjawab Yang Setiap Duk Bukasi Bagaimana Kita Melakukan Pengawas Yang Banyak Caranya Satu Bayar Itu Tadi Saya Sudah Beran Tidak Case Dia Pasti Menggunakan Kartu Kredit Kartu Kredit Itu Penerbit Kartu Kredit Itu Tidak Banyak Awal Mula Tahun Berapa Baru 20 Itu Termasuk Kartu Kredit Yang Sifatnya Limited Tidak 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 Semua Orang Boleh Apply Hanya Orang Orang Tentu Yang Diberikan Kayak Dinner's Club Itu Tidak Semua Jadi Kita Pegang Kita Lihat Ini pakai Apa Kalau Ini Kita tinggal Pegang Karena Hanya Master Kart Visa Kan Hanya Itu Tinggal Penerbit Ini Adalah Bisa Bang Pandiri Bisa Bang Mega Itu Kita Pegang Satu Barangkan Tidak Dijeput Tetapi Diantar Lewat Atas Kuril Kita Mengawasi Kuril Siapa Tidak Akan Dia Pakai Kuril Yang Nacak Pasti Kuril Sudah Terbatas Kita Tinggal Pilih Konsumen Menggunakan Apa Mau GFE Mau Refx RPX Mau D DHL DHL Kan Ada Semua Kita Tinggal Lihat Kita Bisa Baca Kan Itu Semua Ada Informasi Ya Kan Itu Cara Memang Membutuhkan Waktu Yang Manjang Tetapi Tidak Berarti Tidak Bisa Kita Lakukan Ya Kalau Tadi Pak Daniel Apakah Mahasiswa Itu Wajib Punya MPBP Sepanjang Mahasiswa Itu Sekalipun Dia Sudah Memenuhi Secara Hukum Sudah Dewasa Bisa Mempertanggungjawabkan Semua Perkuatan Hukum Kalau Dia Belum Punya Penghasilan Enggak Penghasilan Itu Apa Luas Sekali Baik Penghasilan Dalam Bentuk Cash Yang Langsung Dia Terima Maupun Juga Dalam Bentuk Royalty Yang Masih Panjang Pasif Income Artinya Jangan Kita Selalu Berpikiran Kalau Yang 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 Penghasilan Itu Dari Kita Bekerja Enggak Kalau Kita Punya Harta Banyak Itu Kita Katakan Itu Pasif Income Rumah Kita Selakan Itu Pasif Income Bagi Yang Akutansi Akan Sengah Paham Yang Mana Ordinary Income Yang Mana Pasif Income Jadi Tidak Mengenakan Luas Sekali Pernambahan Ekonomis Harta Kita Bertambah Pun Itu Sudah Juga Penghasilan Jadi Selama Dia Belum Memenuhi Subjek Objek Pajak Dia Tidak Punya NPWP Pisahkan Keluarkan Antara Undang Undang Kewajiban Perlu Undang Undang Dengan Persaratan Yang Diberikan Oleh Bank Kita Tidak Bisa Mengatur Bahwa Eh Bank Kamu Tidak Boleh Bikin Aturan Seperti Itu Tapi Kalau Bank Mempersaratkan Untuk Membuka Rekening NPWP Kita Tidak Bisa Melarang Itu Tetapi Secara Undang Undang Kapan Seseorang Memiliki NPWP Harus Mengenuhi Kewajiban Objektif Dan Subjektif Dia punya Penghasilan Dia sudah Juga Dewasa Artinya Dan Berkedudukan Di Indonesia Terlepas Dari Bia WNA Maupun WNI Yang Penting Dia Berada 183 Hari Di Indonesia Karena Kalau Kita Bilang WNI WNA Selal Sudah Lebih 183 Hari Tidak Bisa Enggak Karena Untuk NPWP Tidak Mengenal Warga Negara Tetapi Orang Yang Siapapun Yang Punya Penghasilan Di Indonesia Berasa Dengan Dia Wajib Membayar Pajak Juga Di Indonesia Nah Saya Pikin Itu Semua Sudah Terjawab Dengan Saya Mengkaitkan Satu Dengan Yang Lain Dalam Perjelasan Saya Mudah-mudahan Sudah Bisa Dipahami Kalau Nanti Belum Boleh Setelah Ini Kita Ngobrol Ya Baik Sudah Sebuah Untuk Pertanyaan Tiga Pertanyaan Sudah Jelas Sekali Disampaikan Oleh Ibu Jantur Saya Buka Termin Yang Kedua Untuk Tiga Pertanyaan Tadi Di belakang Sudah Satu Satu Dua Tiga Untuk Sisi Sini Dulu Baik Dari Hasil Mulia Kita Siang Ini Untuk Anak Aku Semuanya Selamat Menjadi Relang Pajak Untuk Berpartisipasi Memberikan Ilmu Yang Kalian Miliki Untuk Negara Ini Dan Karena Anda Menjadi Seorang Relang Pajak Anda Menjadi Edukator Mudah Untuk Masyarakat Kita Yang Belum Sadar Pajak Belum Paham Pajak Dengan Kuliah Yang Cukup Panjang Dan Cuk Jelas Dari Ibu Catur Saya Kita Semua Berharap Kontribusi Mahasiswa Relawan Pajak Ini Menjadi Edukator Mudah Dan Kesadaran Pajak Akan Jauh Lebih Tinggi Dengan Program Relawan Pajak Baik Rasanya Sudah Cukup Nanti Hadiannya Bisa Menghubungi Panitia Karena Waktunya Sudah 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 Cukup Aklus Buat Ibu Catur Yang Sudah Diterima Semua Semoga Bermanfaat Untuk Aktivitas Yang Sudah Kita Kapan Hari Ini Ilmu Yang Sudah Diterima Oleh Ibu Catur Dan Ilmu Yang Sudah Diterima Oleh Kalian Semua Terima Kasih Untuk Kerjasamanya Untuk DGW Pajak Dan Kita Semua Yang Ada Di Sini Sekali Lagi Semoga Bermanfaat Barat Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Pemberian Cindramata Dari Ubi Transbordedema Waktu Ibu Jatuh Rini Widosadi Kami Ngomong Ibu Untuk Berdiri Di Tangan Di Bawah Terima 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 Bapak Wakil Rektor Tiga Ubi Transbordedema Bapak Dr. Iwan Basian Terima Untuk Pemberikan Cindramata Pada Ibu Cintramata Terima 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 kasih. Terima kasih.